Emak-emak curhat biaya mudik dikira abis 2 juta rupiah ternyata ludes 10 juta rupiah. Menjelang momen mudik lebaran 2023, sebuah video emak-emak curhat pengalaman mudik ke Jawa, viral di media sosial. Ia curhat pengalaman biaya untuk mudik sempat dikiranya butuh 2 juta rupiah. Nyatanya, ia harus merogok kocek lebih dari 2 juta rupiah hingga habiskan uang 10 juta rupiah ludes tak bersisa. Padahal semula ia mengira cukup 2,5 juta rupiah bisa berlebaran di kampung halaman. Mutia membagikan kisah mudiknya tahun lalu yang sukses menuai berbagai tanggapan netizen. Mutia menyebutkan jika tahun lalu adalah tahun pertama ia melakukan mudik setelah menikah. Ia dibuat shock dengan biaya yang harus dikeluarkan, yang mencapai 5 kali lipat dari perkiraan awal. Dulu waktu masih jadi anak mama aku tuh gak pernah kefikiran kalau mudik itu membutuhkan biaya yang besar. Aku mikirnya cuma 1 juta 2 juta cukuplah untuk pulang mudik. Tapi ternyata setelah menikah dan aku meraskan sendiri kalau mudik itu butuh biaya yang besar banget, curhat Mutia. Mutia sendiri terheran-heran saat mengetahui uang 10 juta rupiah yang ia bawa habis tak bersisa dalam seminggu di kampung halaman. Menurutnya, persiapan biaya mudik harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Bagi Mutia, biaya mudik yang melejit bisa dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari jarak kampung halaman hingga biaya yang dihabiskan selama perjalanan dan saat berada di kampung halaman. Unggahan Mutia ini sontak viral di TikTok dan mendapat banyak reaksi. Netizen seolah sama-sama merasakan beratnya biaya mudik yang harus dihabiskan saat lebaran. Dulu waktu masih jadi anak mama, aku tuh gak pernah kepikiran kalau mudik itu membutuhkan biaya yang besar. Aku mikirnya cuma sejuta dua juta cukup lah untuk pulang mudik. Tapi ternyata setelah menikah dan aku merasakan sendiri kalau mudik itu butuh biaya yang besar banget. Apalagi punya suami yang orang Jawa, ya kan otomatis kita kesana itu butuh ongkos. Belum bensin, tol, makan di jalan, dan untuk biaya disananya. Tahun kemarin kan aku pulang ke Jawa dan aku bawa 10 juta kesana. Aku kira dengan bau uang segitu mungkin pulangnya aku mesti nyesalah sedikit. Ternyata setelah sampai sana dan seminggu disana tuh nudes tidak tersisa sama sekali. Dan dari situ aku sadar dan kepikiran kalau mau mudik itu kita harus nyiapin dana dari jauh-jauh hari. Terima kasih telah menonton!